Halo assalamualaikum selamat sore kembali lagi di YouTube channel kukasimah toko jangan lupa like comment dan share oke ini udah mendidih ya udah masak kecilkan api biar nanti nggak keluar ada masih berenjir-beren gak apa-apa sedikit oke ini udah masak siap dihidangkan kita tutup gas dulu Halo semua hari ini aku mau masak sup labu kuning mudah dan simple pertama-tama kita potong dulu lalu potong kecil-kecil di steam ya ini sudah ku cuci bersih tadi tinggal kupas ini agak lunyu ya tebal banget kulitnya oke 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 selamat menikmati ini bijinya bisa dijemur ya lalu dikeringkan atau digoreng itu bisa jadi kuaci lalu kita potong-potong agak besar ya nah ini nanti mau di blender jadi agak besar nggak apa-apa oke sudah lalu kita steam taruh satu mangkok aja kita steam di tenko ya tenko tatung taruh satu gelas kecil lalu kita steam lupa mau ditaruh tutup jangan lupa tekan ke bawah lalu kita coba kita tunggu oke ini udah masak tangkap tuang airnya ini masih panas tapi yang baik nanti kita mau blender dulu ini separuh dulu kayaknya ya penuh jadi satu jadi satupun bisa ya karena ini udah lembut tinggal tinggal mungkin aja kita coba kita coba kita coba kita coba kita coba penuh penuhannya sambil keluarin sedikit YO TEMPEN 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 selamat menikmati terlalu masak kita aduk-aduk aja panaskan air dulu ini tadi udah mendidih cuman panaskan air dulu selamat menikmati kita tambahkan sejumput garam dan gula pasir sedikit saja biar ada rasa-rasa manis sedikit tunggu dia mendidih dulu baru dianggap oke ini udah mendidih ya udah masak kecilkan api biar nanti gak keluar ada masih berinjul-injul gak apa-apa sedikit oke ini udah masak siap dihidangkan dan kita tutup bekas dulu oke besoknya kita coba dulu bukasih kakek selamat menikmati oke ini dia supnya oke ini dia supnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih